Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat yuk ceritahu Jumpa lagi ya sama saya Hoyrul Masih di channel yuk ceritahu Oke sobat Pada kesempatan kali ini saya membawa kabar gembira ya Untuk guru honorer yang khususnya Ketika mengajar itu ijazahnya tidak linier Dan ini kalian akan bisa tetap daftar P3K Sorry ini tulisannya kok PPK Harusnya P3K 2021 Nah kabar gembiranya gimana Ikuti terus video ini hingga akhir Sehingga gak gagal paham gitu ya Oke sebelum lanjut ke inti videonya Saya sarankan untuk teman-teman Supaya support channel ini ya Dengan cara klik tombol subscribe Oke video ini lebih spesifik Ke informasi P3K Kita langsung lanjut aja teman-teman Saya ambil dari jpnn.com Di Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atau yang dikenal dengan kemenjikbud Memastikan guru honorer yang ijazahnya gak linier Tetap bisa mendaftar seleksi P3K Atau pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Oke ada hal yang harus saya garis bawahi Disini ada kalimat guru honorer yang ijazahnya gak linier Tetap bisa mendaftar ya Di seleksi P3K teman-teman Nah soalnya kenapa Ini kan kalau kita tahu di sekolah-sekolah itu teman-teman Ada guru yang dunia itu Ijazahnya mungkin S1 agama gitu ya Tapi karena sertifikasinya itu mungkin bahasa inggris atau yang lainnya Jadi kadang-kadang gak sesuai gitu Toh disini Akan ada info menariknya tuh Mereka tetap bisa Ikut atau daftar P3K Saya lanjut ya Pasalnya Ada banyak guru honorer yang ijazahnya gak linier Dengan formasi P3K Setelah kami melihat kondisi di lapangan Ternyata banyak guru honorer Yang ijazahnya itu tidak linier Ini tentunya akan menyulitkan Karena salah satu syarat Mengikuti seleksi P3K Ijazahnya harus linier Yaitu dengan formasi P3K yang dilamar Kata Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kemendidikan atau GTK Kemendikut Nunuk Suryani Dalam ngobrol pintar seputar Kebijakan edukasi secara daring Yaitu di Minggu tanggal 17 bulan 1 ya Dia mengungkapkan Pihaknya tidak menutup mata Dengan kendala guru-guru honorer Yang ada di daerah Dimana banyak guru honorer Yang usianya sudah di atas 50 Dan ada yang 58 tahun katanya Setelah di cek itu Ijazah mereka sudah tidak sesuai Dengan linieritas yang dibutuhkan Jadi ini biasanya berlaku nih Kasian nih sama orang-orang Yang umurnya udah 50 Atau bahkan ada yang 58 tahun Jadi biasanya tuh Ketika di cek Ijazahnya mereka tuh Tidak linier ya teman-teman Ini ada kalimatnya disini Untuk melihat ijazah guru-guru honorer Ini linier atau tidak Maka ada pendaftaran Verifikasi validasi atau Virval Ini agar kami dapat data Beberapa yang sudah linier Dan Beberapa yang tidak Terangnya Dari hasil Virval ternyata Banyak yang tidak linier Dengan formasi yang tersedia Sehingga akan menyulitkan Mereka ikut seleksi P3K Sebagai solusinya Kata Nuno Kemendikbud Akan menerbitkan Permendikbud Yang baru Agar Supaya seluruh guru-guru Bisa ikut Seleksi P3K Jadi ini masih Menunggu penerbitan ya Penerbitan Dari Apa namanya Penerbitan dari Permendikbud Yang baru teman-teman Supaya nanti Guru-guru yang Udah tua ini Kasian Yang biasanya Tidak Linier ya Bahkan ada yang Masih muda Kayaknya yang Tidak linier Ijasanya Prinsip kami Tidak akan Membiarkan guru-honorer Tidak terakomodir Lantaran Tidak ada SK linearitas Dalam waktu dekat Akan kami Tertitkan Permendikbud Yang baru Sehingga Seluruh guru Itu bisa Terwadahi Terang nunuk Sebelumnya Banyak guru-honorer K2 Dan non-K2 Mengeluhkan Ijasanya Tidak linier Dengan formasi Alhasil Mereka Tidak akan Lulus perval Padahal Itu jadi Syarat Untuk mengikuti Recruitment P3K Pada April Mendatang Oke Jadi kayak gitu Infonya Teman-teman Jadi mudah-mudahan Yang ijasanya Itu Tidak linier Bisa tetap Bisa tetap Ikut P3K Ini juga Sudah terbukti Sama guru-guru Yang sertifikasi Teman-teman Dengan adanya Problem-problem Pemerintah Sudah menyelesaikan Beberapa problem Dengan memberikan Solusi yang Saya rasa Cukup Bagus Contohnya Ketika kita Mendapati Problem Di Serti Banyak Sekali Yang ketika Apa namanya Ijasanya Linier Itu ternyata Bisa Terselesaikan Dengan adanya Rumpun Misalnya Teman-teman Kalau Ijasanya Itu Misalnya Guru agama Dia Ngajarnya Itu Akhidah Akhidah Bisa Linier Dengan Beberapa Program Atau Pelajar Yang lainnya Jadi Sepertinya Nanti Akan Ada Suatu Aturan Baru Yang Memadahi Problem-problem Yang ada Sehingga Bisa Terselesaikan Dan Saya harap Semua Teman-teman Bisa Lulus P3K Dan Bisa Menjadi ASN Sejati Oke Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Seandainya Bermanfaat Jangan lupa Tinggalin Like Komen Serta Share Kepada Yang lainnya Bagi Yang belum Subscribe Saya ingatkan Sekali lagi Untuk Subscribe Ini Gratis Sedekah Lumayan Untuk Kebaikan Bisa Dapat Kebaikan Yang lain Oke Sip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh